Jangan jadi manusia, kucing aja. Karya Tanjilal Azizi. Bab 2. Mengatur Hari Dunia ini tanpa batas. Setiap orang akan berimajinasi bahwa pisang dapat kembali lagi saat dilempar layaknya bumerang. Bagian Dunia Tanpa Batas Kucing berkaki sepuluh tengah memperhatikan seekor tupai yang sedang bertengger di batang pohon pisang. Tupai ini merasa virasatnya buruk jika ia hanya berdiam diri di sana. Ia kemudian menyadari kucing tersebut akan mengecarnya. Gue tau lo merhatiin gue, lo pikir gue bego. Ungkap tupai dalam hati. Si kucing dengan perlahan menajamkan mata dan mulai melangkah. Tupai tidak tinggal diam. Ia tau bahwa ia harus segera mengambil keputusan. Akhirnya ia mendekat ke buah pisang yang masih hijau. Jantungnya berwarna merah pekat. Pohon pisang itu bukan pohon biasa. Ternyata pohon tersebut adalah senjata yang mana jantungnya merupakan tuas yang akan menghempaskan pisang tersebut sebagai peluru. Tupai bergegas memeras jantung tersebut. Satu pisang melesat mengarah ke kucing. Namun kita semua sudah tau kucing ini berkaki sepuluh. Sedangkan jumlah pisang yang menjadi peluru si tupai ada dua belas. Kucing dengan sigap menepis pisang tersebut. Tatapannya begitu merendahkan martabat tupai. Sepandai-pandainya tupai menembak. Pasti akan melesat juga. Teriak kucing dari kejauhan. Tupai terus menembakkan pisang-pisang. Tetapi kucing dengan mudah menepisnya. Sepuluh kakinya begitu membantunya bermanuver dengan aerodinamis untuk terhindar dari serangan tembakan pisang. Tak terasa pisang tupai tinggal menyisakan dua. Ia melihat si kucing semakin mendekat. Hahaha, teruskan sampai pelurumu habis. Setelah itu kepalamu kuhabisi. Ucap si kucing sambil melinting kumis-kumisnya. Tupai menajamkan matanya. Ia memegang jantung pohon pisang dan mulai mengarahkan targetnya. Ia pun menembakkan pisang tersebut. Tetapi kali ini meleset. Pisang tersebut melambung jauh ke langit. Sudah lapai. Akurasimu semakin tidak karuan. Biarkan pisang-pisang ini menjadi makanan penutupku. Si kucing mendengarkan kepalanya. Tapi si tupai hanya merespons dengan senyuman tipis. Kemudian pisang terakhirnya segera dia hempaskan. Dia menargetkan pisang tersebut persis menuju wajah si kucing dan berharap headshot. Dengan tenang dia menembakkan pisang terakhirnya. Tapi kucing dengan santai tersenyum. Kaki-kakinya sudah siap untuk menepis pisang terakhir. Namun secara tidak terduga si kucing diserang dari belakang. Ternyata pisang yang melambung ke langit tadi sengaja diarahkan Tupai sebagai bumerang. Kepala kucing terhempas ke depan. Pisang terakhir yang ditembakkan segera menyambutnya dari depan. Kucing pun dihimpit oleh dua pisang yang menyerangnya. Dan seketika membuatnya tak sadarkan diri. Tupai akhirnya memenangkan pertempuran. Dan mengambil kumis kucing tersebut sebagai obat untuk membantu ponakannya yang sakit. Begitulah kira-kira mimiku tadi malam. Rasanya sungguh surreal. Entah apa yang kupikirkan sebelum tidur kemarin. Yang aku tahu hari-hari kebelakang begitu kelabu. Mimpi-mimpi fantasi semacam itu berteriak. Seolah ingin keluar dan menjadi kisah nyata. Mimpi aneh pun kerap mendatangimu bukan? Aku pikir Tuhan sedang menghibur kita. Krisis kepercayaan diri yang menimpamu seolah membuat dunia mustahil dinikmati. Namun Tuhan menyampaikan bentuk cintanya melalui hal-hal yang tidak pernah terduga. Skenarionya paling liar sepanjang masa. Dia menyadarkanmu bahwa dunia ini tanpa batas. Dunia ini terus bergerak maju oleh mereka yang melewati batas akal manusia. Maka batasan yang sesungguhnya adalah saat dirimu merasa tak mampu dan tidak percaya diri menghadapi situasi. Segera lewati batasmu dan kalahkan kucing berkaki sepuluh yang serakah itu. Bagian tidur tidak nyenyak. Waktu menunjukkan pukul 12 malam. Saat itu kamu tengah berbaring di kasur menatap langit-langit kamar sambil menggoyang-goyangkan kaki. Memikirkan banyak hal terutama sibuknya mengkhawatirkan dirimu sendiri. Kepikiran akan ucapan orang. Di saat yang bersamaan, mereka seperti baik-baik saja menjalankan hidupnya. Aku adalah langganannya overthinking. Ibarat martabak mungkin aku punya puluhan kupon yang siap ditukarkan. Malam serasa begitu panjang. Isi kepala merdu menyanyikan pencapaian orang lain. Siapa yang bisa menghentikan alunan yang menyeramkan ini? Sulit untuk memastikan apa penyebab dan overthinking yang berkepanjangan itu. Aku yakin kamu sudah berusaha mengimbangi diri dari jahatnya pikiran negatif. Namun, apa daya waktu tidurmu tidak dapat diwakilkan. Rehatnya jiwa dan raga di malam hari jadi sasaran empuk saat pikiran tidak dapat dikontrol. Alhasil, selamat menikmati mimpi buruk. Bantal, guling, serta kasur yang akram sekali dengan ragamu seperti tak menolong sedikitpun. Tiap sisinya begitu dingin, seperti sekumpulan anak yang sedang memusuhi satu kawannya. Pagi yang kamu tunggu agaknya datang terlambat. Segarnya badanmu sepertinya absen esok hari. Malam yang panjang itu harus kamu lalui dengan berat. Aku yakin kamu menyadari bahwa overthinking dirasakan oleh setiap orang. Namun yang menjadi kendala adalah jiwamu tidak kebal menghadapi repetisi ini. Di luar sana kamu juga akan melihat teman-temanmu berada dalam situasi yang sama denganmu. Orang-orang yang kamu pikir hidupnya baik-baik saja justru berada dalam situasi yang persis kamu alami. Kamu tidak sendiri. Kekhawatiranmu juga dikhawatirkan orang lain. Mencoba tidur dengan diiringi alunan yang sama, bahkan menganggap hidupmulah yang baik-baik saja. Kamu harus tahu bahwa kita semua akan selalu baik-baik dan tidak baik-baik saja di saat yang bersamaan. Kamu bisa saja gelisah saat menginap di rumah temanmu, padahal dia sepenuhnya mencoba memberikan ketenderaman bagi tamunya. Alasannya sederhana, bantal, guling, serta kasur yang kamu gunakan bukanlah milikmu. Dengan begitu, canggung untuk menggunakannya sekalipun sudah ngantuk sekali. Namun, kamu bisa memilih untuk bersikap menerimanya sebagai hak karena kamu adalah tamunya. Sikap inilah yang membuatmu dapat ketenderaman untuk melewati malam. Selaras dengan ketidaknyamanan melewati malam di kamarmu sendiri, overthinking yang menelan setengah malammu adalah akibat dari penerimaan yang kamu lakukan. Kamu mengizinkan pikiran untuk memainkan alunan itu. Maka, kamu telah menyadari bahwa masalah yang mengganggu tidurmu bukan karena orang lain. Mereka hanya objek yang memicumu untuk bereaksi sehingga membuat pikiran negatif yang praktis mengganggu tidur. Mindset yang menjadi masalahnya, bersikap apatis begitu diperlukan untuk mengecoh pikiran-pikiran negatif ini. Ketidakpedulian yang akan membuat tidurmu nyenyak. Tidak peduli apa yang sedang kamu pikirkan. Malam ini, biarkan segalanya hilang dari kepalamu. Nikmati tidur yang berkualitas. Esok saat bangun, kamu akan menyadari kehidupannya tamu tak kalah sebahagia mimpi indah semalam. Bagian menaklukan kamar. Pernahkah kamu merasa rumahmu adalah rumah kedua? Aku pernah merasakan ini. Tidak menjadi diri sendiri di rumah dan berlagak semua hal baik-baik saja. Aku tidak pernah menunjukkan betapa tidak nyamannya berada di rumah. Yang mengetahui hal ini justru adalah dunia yang kubuat di luar. Dunia yang berhasil menyesuaikan keinginanku. Kini, hitung berapa banyak masalah yang diketahui temanmu tapi tidak diketahui orang tua. Kadang tidak enak rasanya saat harus menceritakan masalah sehari-hari kita di luar kepala orang tua karena pandangan lintas generasi seperti menjadi sekat yang tebal. Dunia yang ada di luar rumah jauh lebih mengerti. Mereka mengikuti perkembangan tren. Mereka sanggup membuat banyak orang nyaman mungkin juga berhasil membuatmu begitu. Entah ini adalah jebakan untuk membuat setiap orang ingin segera pergi dan melupakan rumahnya yang harusnya menjadi tempat berpulang. Ironi saat kamu berhasil membuat duniamu di luar sana, tapi tak sanggup membuat rumah menyesuaikanmu. Mulailah dari kamarmu. Hilangnya jiwa dalam diri seseorang adalah saat kamarnya tidaklah menjadi tempat berpulang. Cermin yang menggantung di dinding, meja yang selalu disinari lampu belajar, buku-buku, dan semua benda yang mengelilingumu saat tidur menjadi teman yang tidak tersentuh dengan perasaan saat isi otakmu hanyalah dunia luar. Mulailah mengorganisir kamarmu sebagai tempat membuka serta menutup mata. Bagaimana bisa mengubah dunia saat kamarmu saja berantakan? Bagaimana bisa menyenangkan banyak orang kalau masih bingung cara membuat orang tua senang? Tenang, tidak perlu dijawab. Sepertinya terlalu sulit untuk menanggapinya. Agaknya kamu hanya harus menoleh ke sekitar kamar untuk menyadari bahwa ternyata gue punya ini ya. Dari, kayaknya gue bisa bikin sesuatu deh di kamar ini. Pelan-pelan, mulai dengan hal terkecil. Aku tahu kamu ingin sesuatu yang besar, yang bangganya bisa sampai menghabiskan umurmu. Tapi, pastikan bunga-bunga bermekaran saat kamu melangkah, harumnya akan semerbak memenuhi kamarmu. Ruangan sepetak ini adalah tempat kamu berteduh dari tekanan dunia yang suatu saat akan menyerangmu. Dia adalah sebaik-baiknya tempat untuk beristirahat. Semua barang di kamar merepresentasikan aroma tubuhmu. Aku sendiri paling tidak suka berkegiatan yang mengorbankan tidur. Apalagi yang mengharuskanku untuk tidur di luar. Karena bantal dan kasur yang kugunakan, baunya pasti berbeda. Mereka tidak kukenali. Mereka tidak seramah bantal dan kasur di kamarku. Bantal dan kasur di kamarku sudah terbiasa bersinggungan dengan air mata campur ingus saat aku sedang patah hati. Walau paling sering menjadi wadah bagi air liur yang menetes sepanjang malam. Saat ini kamar mungkin menunggumu untuk kembali diajak bercengkrama. Mereka semua adalah saksi bagi perasaanmu yang naik turun. Bahagia dan sedihmu tumpah ruah di sana. Maka cobalah untuk mengindahkan ruangan itu hari ini. Esok kamu akan siap untuk menantang dunia yang lebih besar lagi. Semoga. Selama masih seandainya. Di akhir pekan saat kamu sedang duduk di teras rumah menikmati secangkir teh dengan burung-burung yang berterbangan di langit. Suasana yang begitu tentram. Saat dimana kepala tidak dipaksa untuk diisi oleh hal-hal yang berat. Sayangnya, kadang kepalamu akan secara otomatis memikirkan hal-hal yang sekiranya di luar kuasamu. Dia seperti tidak nyaman dengan ketentraman yang ada. Seandainya gue dulu gak tolak ajakan temen. Mungkin sekarang gue udah punya passive income. Seandainya gue dulu ambil kesempatan kerja. Mungkin sekarang gue udah jadi kepala cabang. Selama segala hal yang kemarin ataupun yang akan datang masih sebatas seandainya, maka hiduplah untuk hari ini. Ketentraman yang kamu miliki bersama secangkir teh itu seolah habis nikmatnya, detailan penyesalan dan ambisi semu yang tiba-tiba menyerang isi kepala. Tidakkah kamu menyadari berapa banyak hal berat telah dilalui? Berterima kasih pada diri sendiri adalah sebuah self reward paling berarti. Hari esok menjadi jawaban atas kesepianmu di hari ini dan kemarin. Namun, sadari bahwa menjalani hari ini lebih penting dari apa yang akan kamu hadapi. Jika isi kepala seketika memaksamu berangan-angan saat kamu sedang hidup untuk hari ini, pastikan kamu tidak larut di dalamnya. Kita semua menghadapi hidup yang berat. Kamu bisa hitung berapa kali mengeluh, berapa kali menangis, dan berapa kali ingin menyerah pada tujuan yang masih terlampau jauh. Hari yang kamu hadapi seperti tekanan yang akan terus ditambah kekuatannya. Kamu akan terus ditekan oleh tujuanmu sendiri. Sayang sekali, kamu tidak menyadari bahwa menikmati hari adalah sebuah agenda yang wajib dilakukan. Kepentingannya sama seperti kebutuhan makan dan minum. Jika tidak dilakukan, ya akan membuatmu sakit. Perjalanannya masih panjang, jadi kamu tak perlu berburu-buru. Nikmati sebuah petualangan yang akan mengubah hidupmu kelak. Nikmati tehmu sore ini. Pastikan segalanya tetap tenteram sekalipun esok akan sulit kamu lalui. Bahkan jika kamu tahu bahwa besok adalah hari terakhirmu, nikmatilah hari ini. Bagaikan seorang narapidana yang dijatuhi hukuman mati. Dia mendapatkan permohonan terakhir sebelum dieksekusi. Di antara segala masalah yang telah dia lalui, narapidana ini meminta dirinya untuk dipertemukan dengan keluarganya. Kamu mungkin akan menganggap hal tersebut sebagai bentuk perpisahan dengan orang yang dia cintai. Namun, sadarilah bahwa mereka yang ingin bertemu dengan keluarganya adalah sebuah permintaan untuk menikmati hari terakhirnya dengan apa yang mereka sayangi, bukan untuk berpisah. Jika mati besok, izinkan aku menghabiskan hari ini dengan orang yang kusayang. Berpisah menjadi satu paket di dalamnya. Dia seperti sekumpulan agenda kecil yang akan membuatmu sadar dengan apa yang kamu miliki kemarin. Esok saat waktunya tiba, pastikan kamu menikmatinya juga. Ada begitu banyak pilihan kebahagiaan yang enggan membuat matamu terbuka. Salah satunya adalah menghargai hari yang kamu jalani. Begitu penting untuk menjalani hari ini. Begitu penting untuk berterima kasih karena telah hidup hari ini. Maka, berbahagialah. Bagian menuju ruang hampah. Sebagai orang yang biasa menyendiri, aku butuh banyak energi untuk berhadapan dengan banyak orang sehari penuh. Kadang, aku merenung sejak tentang semua yang telah kulakukan pada hari itu. Aku khawatir menyakiti hati teman-temanku. Aku takut kelewatan. Aku takut tidak menyadari bahwa yang telah kulakukan ternyata melampaui batas. Pada akhirnya, kenyamanan yang bisa aku kelola dengan sepenuhnya tanpa harus khawatir adalah dengan menuju ruang hampah. Yang mana aku menghabiskan waktu tanpa konsekuensi. Paling tidak mengurangi risiko mengecewakan orang lain. Aku pun menyadari tentang pentingnya waktu untuk menyendiri dalam satu hari. Malam-malam yang ku jalani inilah menjadi jawabannya. Setiap orang membutuhkan recharge dari segala hirup pikuk sosial. Termasuk mengistirahatkan diri dari semua teman yang telah kamu temui hari itu. Sayang sekali, tidak sedikit dari kita yang juga menghabiskan malam dengan berbagi kasur bersama orang lain. Alhasil, silakan menghabiskan waktu tanpa privasi. Aku telah berkenalan dengan diriku yang berada di tempat umum dan saat di mana sedang menikmati kesendirian. Keduanya sangat berbeda. Aku memikirkan banyak hal. Mimpi-mimpi yang belum dicoret, merencanakan semua yang datang esok hari, dan mengunjungi catatan-catatan lama yang belum sempat dibuka kembali. Momen itu hanya akan datang saat aku berada dalam kesendirian. Siapa juga yang ingin mendengar mimpi-mimpi yang ketinggian saat teman-temanmu sedang sibuk bercanda ria? Simpan saja. Buat dirimu sendiri terkejut. Ruang hampa yang kamu kunjungi setiap malam atau bahkan kapanpun itu menjadi tempat paling baik untuk merenung. Pada suatu kesempatan, aku begitu sakit hati tentang bagaimana dunia ini bekerja. Kenapa kepalaku lebih banyak memikirkan sesuatu yang sulit kurai ketimbang menyempurnakan segala yang telah kujalani dari kemarin. Egoi sekali. Kesendirian ternyata mengunculkan gelagat yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya. Bisa jadi membawamu pada kenyamanan yang akan merefleksi pikiran bahkan tubuhmu. Namun, bisa jadi membuatmu semakin khawatir tentang dunia ini dan membuatmu merasa bersalah. Inilah alasan kenapa banyak orang yang overthinking di malam hari. Melihat dinding kamar begitu kelam, otakmu baru saja menyalahkan dirimu atas kegagalan yang baru saja terjadi. Padahal dia sepenuhnya terlibat dalam kegagalanmu. Ruang hampa yang kamu miliki harus penuhnya menjadi tempat paling nyaman yang pernah ada. Karena di dalamnya hanya ada dirimu bersama lagu favorit, makanan favorit, dan buku favoritmu. Bagian menerima permohonan maaf Kaki-kaki terasa berat saat harus melangkah menjauh dari rumah yang kamu singgahi bersama segelintir teman yang juga akan kamu tinggalkan. Berpisah selalu buruk sekalipun tak ada hati yang terusik. Kamu menangisi keadaan bersama penyelesalan yang syahdu menari-nari di kepalamu. Secara sadar, dirimu akan memaafkan orang-orang ini. Secara tidak sadar, tak sepenuhnya dari hatimu bersih karenanya. Hubungan akan tetap menjadi hubungan. Entah seberapa jauh jaraknya atau seberapa dekat kamu berhasil mengusahakannya. Berpisah menjadi momen palsu yang dirayakan oleh waktu dan berhasil membuat hati dibohongi. Sadari berapa maaf yang ikhlas kamu terima. Kemudian pikirkan berapa permohonan maafmu yang tulus diterima orang lain. Hati selalu menjadi kambing hitam oleh waktu. Ia dipaksa memikul kebohongan dalam situasi yang kamu hadapi. Ia juga dipaksa untuk menerima hal yang tidak sejalan dengan realita. Karena waktu seperti mendesaknya untuk sejajar dengan momentum. Jika saja waktu bisa dijeda sebentar saat waktu mulai menggoda hati. Kamu bisa mencari kebenaran di balik kepalsuan ini. Kamu bisa menerima ribuan maaf dari orang-orang dan berhasil membalasnya dengan Iya, gak apa-apa, aku maafin. Sayangnya tidak sama sekali. Paling tidak kamu telah mengetahui bahwa orang-orang ini menyadari hal yang mereka lakukan agaknya keliru Dan merasa meminta maaf bisa jadi solusinya. Jika kamu siap menerima permintaan maaf dari seseorang, Baiknya kamu menoleh sedikit ke hatimu dan berdiskusi. Dia ngaku salah, maafin gak nih? Gimana ya, gue sih masih gak ikhlas. Maaf adalah praktik formalitas paling banyak dilakukan setiap hari. Ia tidak benar-benar tulus. Ia adalah ungkapan penuduh sementara yang efeknya akan hilang dalam beberapa menit. Tandem dari maaf adalah ikhlas. Jika meminta maaf secara tulus adalah bentuk kebahagiaan yang dikirim, ikhlas memaafkan adalah bentuk menerima kebahagiaan. Bagian Menyeruput Akhir Pekan Jauh sebelum kedai kopi menjamur di setiap sudut kota, sebagian orang dengan segmentasi kecil datang ke sebuah tempat untuk menyandingkan antara cangkir dengan bacaannya. Tentu saja, buku fisik menjadi benda yang agaknya paling sering dipegang tangan kiri saat tangan kanan sibuk bolak-balik mengangkat cangkir. Mungkin juga sebaliknya. Hal tersebut menjadi kegiatan rutin bagi mereka untuk memanjakan otaknya sejenak. Walaupun membaca sebenarnya adalah kegiatan yang tetap memerlukan kinerja otak. Duduk dengan kaki menyilang di teras rumah, menggenggam buku dan kopi pada akhir pekan di sore hari adalah kenikmatan yang luntur karena terlalu banyak yang ikut-ikutan dan sok menikmati. Namun, seseorang dengan integritas tinggi akan dengan gagah menyeruput kopi sambil membaca bukunya tanpa harus memotret quotes favoritnya di Instagram story. Tenang saja, mengunggah quotes dari sebuah buku di media sosial bukanlah kegiatan yang akan membuatmu merasa berdosa. Kata-kata baik harus selalu disebar untuk menyenangkan hati dan mengingatkan orang lain. Apapun, semua hal baik. Usahakan untuk tidak membiarkan hal buruk yang kamu rasakan sampai ke telinga orang-orang di dekatmu. Selesaikanlah dengan kakimu karena kamu akan selalu malah saat temanmu mengatakan Eh, aku punya kabar buruk nih seolah ingin menghentikan kata yang akan terucap setelahnya. Hal baik harus terus dipelihara supaya menjadi kebiasaan yang membahagiakan. Kebahagiaan dan sedih akan terus berlomba untuk mengisi hatimu 7x24 jam Maka jangan hidup untuk hari Minggu Hiduplah setiap hari Agak berat ya rasanya Tenang, akan kucoba permudah untukmu Kamu belum mampu menaklukkan Senin sampai Sabtu maka Minggu harus membahagiakan Ia harus terus kamu tuntut Modal baik ini diisi saat akhir pekan Senyum tanpa batas dan wajah yang bersinar akan menjamin hari-harimu Cangkir yang menyentuh bibir adalah bentuk permulaan Senggama paling aduhai yang bisa kamu pamerkan Rasanya lebih menyegarkan daripada air dingin yang kamu teguk di jam istirahat bekerja Jangan biarkan diri sedih Sampai harus memaknai setiap lirik lagu yang kamu dengar Dan membuatmu mengatakan Ya ampun, lagi gue rasain banget nih Buku-bukumu tadi begitu berarti di akhir pekan Ia akan dengan ikhlas membuka pikiran dan membantumu menjawab masalah Novel, sejarah, pengembangan diri Sampai buku tutorial berjudul Satu Jam Mahir Memikat Lawan Jenis Seperti tak akan membuat siapapun berpaling Jika sudah terpojok oleh realita Soalnya mengatakan Cepat beri aku petunjuk Aku ingin segera keluar dari repetisi ini Maka aku bisa pastikan Seninmu tidak akan luntur oleh semangat Quads yang kamu unggah di Instagram story tadi Adalah harapan yang dipupuk secara tidak sadar Aku berharap akan segera tumbuh menjadi sebab senyumanismu setiap saat Bagian Mengatur Jarak Pertemanan Sebuah hubungan berjalan menyesuaikan seberapa jauh jarak yang kamu miliki dengan orang lain Hubungan ini begitu luas Bisa jadi sesuatu yang akan mengikatmu dengan orang tua, teman, kekasih, bahkan dirimu sendiri Mengenali hubungan berarti mengetahui orang-orang di sekelilingmu Seperti bagaimana kamu berkomunikasi dengan orang tua Apakah mereka adalah pintu pertama untuk membuat cerita Sebegitu dekatnya dirimu dengan orang tua Bisa jadi teman yang akan siap memberi sandaran saat dunia begitu membuatmu lelah Terlebih lagi mereka ada di rumah Atau mungkin kamu memiliki sahabat yang siap mendengarkan saat hubungan dengan kekasihmu sedang tidak baik Aku gak butuh solusi Aku cuma butuh ada yang dengar Sementara Kamu kok diam aja Kamu merhatiin gak sih dari tadi aku ngomong apa Hal terbaik untukmu adalah yang paling mengerti dirimu Sekalipun sifatmu selalu membuat heran Orang-orang terpilih akan dengan sukarela terus berada di sampingmu Namun pahami jaraknya Jarak antara kamu dengan orang-orang ini Aku berteman dengan banyak orang Terkadang aku tidak bisa mencari mana yang bisa diucapkan dengan yang tak perlu Seperti melempar sebuah lelucon Yang mengerti dan akan memenuhi ekspektasiku adalah mereka yang dekat denganku Entah mengapa aku tidak pernah kapok Pola ini selalu aku coba pada orang-orang yang Dari awal aku tahu mereka tidak akan merespon sebaik yang bisa aku dapatkan dari teman terdekat Kemudian aku menyadari Satu hal Aku salah menafsirkan hubungan dengannya Jarak kami tidak seperti yang kubayangkan Bahkan jarak dengan teman-teman terdekatku pun tidaklah sama Faktor krusial yang segera harus kamu tahu adalah Jangan paksakan mereka keluar dari jarak yang sudah terbentuk secara alami Jangan biarkan mereka lebih dekat atau lebih jauh dari jarak yang sudah ada Karena saat begitu berisiko Saat perkiranmu meleset dan akan mengakibatkan kamu kehilangan seseorang Jangan jatuhkan kepercayaanmu pada mereka yang baru saja membuatmu terkesan Kepercayaan memerlukan hubungan antara manusia Dan jarak memerlukan waktu untuk membentuknya Jika saat ini kamu berada 5 langkah dari teman dekatmu Jangan paksakan dirimu untuk 2 atau 3 langkah lebih dekat Kamu tidak pernah tahu kecewa seperti apa yang akan menghampirimu Biarkan dia tetap ada di sana Jika waktu dan situasinya mendukung Untuk kalian lebih dekat lagi Dunia yang akan mendorongnya Jangan pula membuat dirimu semakin jauh dari siapapun Temanmu yang jaraknya 10 langkah darimu Biarlah tetap ada di sana Jangan biarkan dia 2 atau 3 langkah lebih jauh dari sebelumnya Kamu tidak akan pernah tahu kecewa seperti apa yang akan menghampirimu Kamu akan merasakan kehilangan seseorang setelahnya Pada prinsipnya Segala yang dipaksakan memang tidak akan menjadi baik Namun setelah mengetahui jarak setiap orang di sekelilingmu Kamu akan tahu kapan dan kemana harus bercerita Kapan dan dimana harus tetap menutup mulut Supaya ucapanmu bertemu dengan pendengar yang sesuai Bagian Biarkan Mereka Lewat Kamu tidak akan pernah berjalan sendirian Sekalipun tahu hanya dirimu yang dapat menuntaskan segala permasalahan Tidak berjalan sendirian berarti harus menyadari Akan ada orang lain di sekeliling kita Entah apapun peran yang mereka jalankan Aku yakin Orang-orang ini sesekali mengganggumu Mungkin lebih tepatnya Kalian bersinggungan untuk suatu masalah Saat kamu tidak sengaja tersandung batu Dan mengakibatkan adanya kendala selama berproses Kamu tidak akan menghambat diri sendiri Melainkan juga orang lain Ini yang memusingkan Sudah jatuh tertipat tangga Omongan mereka terkadang begitu menyakiti hati Seolah kamu adalah orang yang paling bersalah di dunia Yang tak mampu menyelesaikan tugas-tugasmu Masalah semacam ini akan menjadi mimpi buruk Untuk mereka yang perasa Kasian Karena selalu dibelenggu komentar orang lain Namun ada suatu hal yang harus dipahami olehmu Jika menghadapi masalah itu Kamu tidak perlu memikirkan pendapat buruk Cacimaki Serta hinaan dari orang yang bahkan hanya lewat Sepersekian detik dari hidupmu Apalagi saat kebenarannya belum pasti Siapa tahu sebenarnya bukan kamu yang salah Aku pernah melihat seseorang yang sedang mengendari motor besar Begitu agresif Dan terkesan ingin menunjukkan betapa cepat motornya dapat berlari Belakangan ku sadari Itu menjadi sindrom yang merasuki orang-orang pengguna motor besar Mereka berliak liuk di antara mobil padat merayap Kemudian kulihat spionnya menyenggol spion motor orang lain Dan refleks berkata Goblok Dalam hatiku Lah si anjir Kan lo yang nyenggol Aku berani taruhan Orang yang disenggol itu menyimpan dendam yang entah kapan terbalaskan Kata-kata kasar akan begitu terngiang di dalam pikiran saat datang secara tiba-tiba Maksudku Bentakan adalah salah satu cara yang dapat menggetarkan mental seseorang Sudah pasti harinya rusak karenanya Paling tidak sekali seseorang memaki atau dimaki di jalan saat sedang berkendara Aku tentu tidak berharap kamu menjadi salah satu di antara keduanya Jangan dibatkan perasaan untuk orang yang hanya melintas dalam hidupmu ini Termasuk untuk orang yang belum kamu raih cintanya Kamu tidak perlu menaruh perasaan pada teman kantor Atasan, teman semasa kuliah, pelanggan dari toko, dan pengguna motor besar yang memakimu di jalan Mereka hanya melintas Mereka tidak selamanya hadir dalam hidupmu Maka tak perlu kamu memberi perasaan untuk mereka Simpan baik rasamu untuk seseorang yang pantas Simpan bahagia, patah hati, dan luapan cintamu untuk mereka yang rela melakukan sebaliknya Bagian sikap halte pada tamunya Aku sedang duduk di sebuah halte Menunggu angkutan umum selepas pulang sekolah Aku memperhatikan bagaimana orang-orang berperilaku di sekelilingku Ada yang memainkan ponselnya Ada yang termenung entah memikirkan apa Serta ada yang begitu aktif melihat jalan dan berharap angkutan umum jurusannya segera lewat Kemudian aku mengandai-ngandai Bagaimana jika waktu ini terlalu petang Dan angkutan umum jurusanku yang terakhir sudah lewat setengah jam lalu Aku akan berada di dalam situasi dimana melihat orang-orang di sekelilingku datang dan pergi Mereka yang harus menunggu di halte langsung menemui angkutan umum jurusannya Namun aku masih menunggu dan memperhatikan setiap mobil yang mendekat Nomernya selalu tidak sesuai dengan arah pulangku Aku kemudian menyadari duduk di halte ini begitu familiar dengan kehidupan Ada yang datang dan ada yang pergi Ada yang menunggu terlalu lama dan ada yang tidak perlu menunggu Jika halte ini adalah tempat untuk singgah Aku bertaruh ia menanggung sakit hati setiap hari Karena perannya tidak pernah dihitung Setiap angkutan umum yang juga berhenti di halte ini memberikan senyum-sini-senyum dan berkata Mereka hanya singgah di tempatku Bukan untuk menetap Akulah yang mereka tunggu-tunggu Lalu bagaimana halte ini bersikap? Apakah ia akan melepaskan atapnya supaya setiap orang langsung bertemu terik matahari? Kupikir ia akan tetap sakit hati Tapi ia tidak melampiaskan kekecawaannya dengan berhenti membantu banyak orang Halte akan tetap pada tugasnya Ia begitu mengerti bahwa Tuhan memberikan tugas bukan untuk membuat setiap orang menetap Melainkan untuk tetap menjadi pelindung bagi yang akan pergi Orang-orang di sekelilingmu demikian Setiap masa ada orangnya Dan setiap orang pasti ada masanya Biarkan saat ini kamu hidup di antar mereka yang tidak cukup lama kamu kenal Ini adalah masanya mereka hadir di hidupmu Lalu kamu juga akan menyadari bahwa ini adalah masamu hadir di hidup mereka Saat perjalanan sesuai ataupun tidak Kamu telah memahami bahwa kehilangan adalah kepastian Kebahagiaanmu pun seolah punya durasi yang akan habis pada waktunya kelak Kamu tidak perlu menghitung seberapa banyak kebaikan yang diberikan pada seseorang Sehingga besar kebencianmu saat dia begitu saja meninggalkanmu Teman-teman masa kecilmu berapa yang masih berada di sisimu saat ini? Aku pikir teman-teman di sekelilingmu saat ini adalah hasil dari lingkungan kerja, perkuliahan, bahkan teman-teman semasa SMA Kemungkinan besar kuantitasnya lebih banyak ketimbang teman-temanmu semasa SD Mungkin kamu memiliki teman masa kecil yang begitu akrab denganmu Banyak yang bertahan dengan hubungan tersebut Tetapi tidak sedikit pula yang menyadari bahwa mereka sudah tidak satu frekuensi Akhirnya mereka berpisah menjadi pilihan tanpa keputusan Seperti termakan ombak yang sepersekian detik membuat hubungan tersebut seolah hanya masa lalu Yang tidak punya arti Entahlah, mungkin ada baiknya hubungan harus dijaga Selama membuatmu dan dirinya baik-baik saja, maka tidak ada yang perlu pergi Sikap halte yang begitu ikhlas berperan hanya sebagai tempat singgah adalah contoh bahwa Hubungan harus dipelajari di mana tempatnya berpijak Kamu akan terbiasa setelah ini dan kepergian orang-orang itu bukan lagi jadi penyebab harimu berantakan Peran terbaik adalah menjadi dirimu sendiri Tidak perlu untuk memaksakan lebih Biar itu menjadi tugas orang lain yang juga tidak mengerjakan urusanmu Bagian menghargai proses Ratusan pekerjaan rumah yang dibebankan padamu harus diselesaikan hanya demi sebuah nilai dan parah Penyematan kata hanya di saat bukan untuk membuatmu merasa proses yang berat harus timpal dengan buahnya Justru jadikan pernyataan tersebut sebagai pacuan Supaya kamu bisa melupakan sejenak masalah keberhasilan atau bayaran apapun dari jerih payah yang kamu kerjakan Mengetahui sebuah celah dari perjalanan mencapai sesuatu adalah bagian yang penting dari tujuan itu sendiri Tak sedikit yang berhasil menemukan berlian saat sedang mencari besi Saat kamu dapat mengindahkan proses Disanalah perjalanmu akan terasa ringan dan cepat berlalu Pengalaman adalah guru terbaik Aku sangat-sangat sepakat dengan pernyataan ini Kamu mungkin memiliki satu guru terbaik semasa hidupmu Alasanmu mengaguminya tentu bukan karena mata pelajaran yang diampun Melainkan bagaimana dia menjelaskan materi Bagaimana dia membangun hubungan dengan siswa-siswanya Dan bagaimana dia menjadi pribadi yang dapat dikagumi sebagai manusia Bukan profesi Tidak semua guru seperti ini bukan Tidak seperti guru favoritmu Pengalaman justru hadir sebagai guru yang tidak kamu sukai Dia sering mengomel Tidak ramah Membuat tidak nyaman Sulit dimengerti Menghukumu karena tidak mengerjakan tugas Dan segala hal yang membuatmu membencinya Namun kebencian ini dimakan oleh waktu Kebencian ini dimakan oleh situasi yang akan mendewasakanmu Ia akan berubah 180 derajat menjadi sebuah bekal Untuk melawan masalahmu di depan Kamu akan menyadari bahwa berharganya pengalaman itu Dibayar mahal oleh ketidaknyamanan di masa lalu Disinilah kamu akan menyadari bahwa Hari ini kamu masih berproses Bahkan sedetik sebelum mati pun Kamu masih berproses Hidup ini tidak sebenar-benarnya akan usai Ia akan terus menumbuhkan bunga-bunga baru Yang berbekal asa dari orang yang telah berjuang untuk hidupnya Darinya yang menghargai proses dan mengindahkan perjalanan Kamu tidak akan pernah diminta untuk berhasil Kamu hanya diminta untuk berusaha Pastikan kamu menikmatinya Jika kamu pikir hasil berjuang akan membuatmu bahagia Lalu bagaimana jika kamu gagal? Prosesnya tidak bahagia Dan hasilnya tidak membahagiakan Pikirkan lagi Bagian janji begitu syahdu Hidup ini menjanjikan saat dirimu menjadi aset yang paling berharga Paling tidak untuk diri sendiri Saat kamu melakukan investasi diri dengan memperbaiki sikap Banyak belajar Dan membuat nyaman orang di sekitarmu Kamu akan merasakan lebih dari sekedar bertemu dengan orang-orang baik Orang-orang baik memanti kebahagiaan bukan? Karena kejadian ini sepertinya tidak datang setiap hari Kamu akan lebih banyak menemukan orang-orang yang apatis terhadap bagaimana hidup berjalan Ini menyangkut permasalahan lingkungan dan sosial Siapapun yang memberi sepucuk bahagia pada orang lain Maka dia juga menerima hal yang sama Saat bahagia menyebut hari Kamu juga ingin membagi rasa itu Pada orang sekelilingmu Apapun bentuknya Salah satu yang menjadi bingkisan kebahagiaan adalah Dengan memberi mereka sebuah janji Percaya atau tidak Orang yang peduli padamu justru tidak peduli dengan janji membahagiakan mereka Mereka ikhlas berada di sisimu Begitu pula denganmu yang ikhlas untuk terus berada di samping mereka Janji menjadi utang yang memberatkan saat manusia jatuh dalam kesedihan Aku memberi janji untuk kebahagiaan Jika harus kulonasi saat sedih Itu menjadi utang yang berat Maka tak perlu memaksakan diri untuk memberikan janji pada orang lain Sekalipun niatmu baik Aku mengerti betapa bahagia bisa keluar dari wadahnya Seperti air yang luber dari ember Sekelilingmu kekeringan perasaan Secara otomatis kamu membagikan air kebahagiaan pada mereka Lalu bagaimana dengan janji yang tidak kamu tepati Apakah akan ada sakit hati yang menyelimuti mereka karena merasa diingkari Tidak selarasnya antara harapan dan kenyataan selalu menimbulkan perasaan yang tidak enak Walaupun aku mengatakan bahwa mereka yang dijanjikan olehmu tidak akan peduli Mereka tetaplah orang-orang yang memiliki perasaan Jika pertanyaannya adalah sakit hati atau tidak Pertanyaan berikutnya adalah Seberapa dekat kamu dengannya? Ikatan antara manusia terlalu rumit jika kamu memikirkan timbal balik Hubungan yang terbentuk dari waktu akan menyusun timbal balik pintu sendiri Jangan meremehkan perasaan orang apalagi yang terdekat Jika janji tidak mampu kamu tepati Alangkah bijaksana untuk menahan bibir mengungkapkannya Sekalipun sulit Untukmu yang sedang dijanjikan sesuatu oleh seseorang Kamu hanya akan berharap pada sesuatu yang tidak pasti Apalagi dijanjikan oleh orang terdekatmu yang sedang berada dalam puncak kebahagiaan Biarkan hidup berjalan tanpa janjinya